Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan nyambi oke tempatnya berbagi dan tempatnya mencari informasi untuk anda yang nyambi atau untuk anda yang berprofesi teman-teman para sahabat pecinta bonsai dimanapun anda berada hari ini saya akan berbagi lagi tentang bonsai bulutnya di hadapan kita bersama ada tiga tiga bahan bonsai bulut yang sudah saya rawat kurang lebih satu tahun dari hasil embolang hadari hasil nongkel di alam posisinya sekarang sudah sangat suput pernah saya pres saya potong satu kali dan sekarang keadaannya situasinya sudah lumayan berimbang lagi dan ini akan saya press kembali dan hari ini akan saya berbagi dengan teman-teman para sahabat bonsai semua ini adalah kondisi apa gunut yang akan kita press hari ini kita lihat ada cabang yang dibawah ini kebetulan ini ada dua cabang utama ya yang satu ini terlihat besar dan yang satunya ini dan yang selanjutnya ini pernah saya potong di sini kemudian ini sudah punas kembali namun ini untuk hari ini tidak akan saya press karena masih kalah besar dengan yang di atasnya yaitu ini nah inilah yang cabang yang akan saya press yang bagian atas akan saya press agar nanti tidak terlalu apa terlalu kebablasan ini karena dengan besaran pokoknya ini sudah sangat berimbang sekali maka hari ini akan kita press teman-teman para sahabat bonsai mungkin sekilas bagi teman-teman yang belum tahu atau mengenal punut punut adalah dari keluarga fikus ya beringin dan punut ini kebanyakan tumbuh di hutan dan juga banyak ditemukan di pohon-pohon ya di pohon-pohon di atas kalau di Sumatera banyak tumbuh di atas sawit ya di atas sawit seperti apa ya jadi seperti benalu begitu bisa kita tumbuh disana dan kita mengambilnya juga disitu teman-teman para sahabat bonsai sebelum dilanjut mohon dukungan agar channel ini bisa berkembang terutama untuk teman-teman para sahabat bonsai yang baru menemukan channel ini untuk mensupportnya dengan cara subscribe like dan comment teman-teman para sahabat bonsai kita kita lanjut kita akan press cabang-cabang yang sudah berimbang ini ada tiga pohon satu ini ya yang satu lumayan saya tanam di pot dan yang satunya lagi ini ini juga akan saya press nih lumayan tetapi tidak saya press semua saya pilihin yang memang sudah waktunya untuk di press teman-teman kita langsung kita eksekusi untuk di press kita ambil alatnya ini saya tanam di halaman rumah aja nih teman-teman para sahabat bonsai kita langsung saja potong kita press cabang-cabang yang memang sudah harus di press ini ini yang pertama ini cabang ini teman-teman cabang ini akan kita press mungkin kita potong disini aja ya ini yang seri ini satu ini juga sudah harus di press ini hasil press ya dan juga ini untuk cabang yang satu ini yang dibawah yang paling bawah ini belum belum akan kita press karena besaran cabang ini dengan besaran yang diatasnya masih besaran yang diatas sehingga idealnya adalah cabang yang dibawah ini masih harus lebih besar teman-teman gunting ini juga sekalian sebetulnya ini belum bisa seharusnya belum belum waktunya untuk di press tapi sekalian saja supaya seimbang ini untuk yang bagian ini kita press juga lah nggak apa-apa cuman disisakan satu ini aja yang belum kita press yang satu aja karena belum terlihat imbang sama ini ini juga kita potong aja biar nah selanjutnya untuk batang yang kedua teman-teman para sahabat bonsai akan kita kita lanjutkan untuk mengepresan pada sore hari ini semoga dengan pengepresan ini bermanfaat untuk teman-teman ya kapan waktunya ngepres dan bagaimana keseimbangannya antara batang pokok dan cabang kita lanjut untuk batang yang kedua bahan bonsai yang kedua yaitu ini satu dua ini ini sudah sangat tinggi hampir satu meteran eh hampir dua meteran ini ini hampir dua meteran ini juga hampir dua meteran akan kita press kita akan mengepres bagian yang atas aja karena kita lihat teman-teman para sahabat bonsai keseimbangannya antara cabang yang ini eh cabang ini dengan pokoknya ini sudah berimbang ini juga sudah berimbang ini sudah berimbang untuk yang ini satu yang ini terlihat belum seimbang maka akan tetap kita biarkan sampai besarannya mungkin eh agak lebih besar tiga kali lipat dari ini atau separohnya atau 30 persennya minimal dari batang yang ini dan juga untuk cabang yang ini akan kita biarkan karena masih belum terlihat ya belum terlihat keseimbangannya sehingga akan kita biarkan tidak kita press yang akan kita press cuman ada beberapa saja 123 yang keatasnya juga akan kita press supaya berimbang ya mau makanannya itu teman-teman kita ini ini sudah sangat berimbang kita lihat sudah sangat berimbang maka akan kita press disini untuk yang cabang ini kita press disini ini sama untuk bahan bonsai bulut ini sungkut cukup mudah ya teman-teman perawatannya dan juga media ini akan kita biarkan nah ini adalah bahanan bonsai yang kedua bahanan bonsai yang kedua sudah kita press sekarang kita akan mengepress bahanan bonsai yang ketiga ya kalau untuk perakarannya saya biarkan dia tumbuh melampaui potnya supaya 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 cepat supaya 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 kita press kita press saya mengepress saya mengepress agak panjang karena memang bunnut itu apa ya perantingannya cukup jaraknya jauh-jauh matanya jauh-jauh sehingga untuk lebih safety lebih berhati-hati kita mengepressnya itu agak panjangan walaupun nanti pasti akan ada tumbuh yang dibawah misalnya disini ya kita press lagi nantinya tapi untuk sementara kita kasih safety nya agak panjangan sedikit nanti mungkin disini ya yang kita pakai kalau ada tunas yang ini kita pakai tapi kita pengepasan yang pertamanya disini aduh harusnya pakai gaji ini ini juga sama ya harapannya tunas sekitar 1 cm atau 2 cm tapi untuk safety nya kita keamanannya ini kita press disini aja dulu ini kita pakai gaji aja yang ini sama akan kita press disini ini juga sekalian sajalah untuk yang ini tiga empat cabang ini kita biarkan biarkan dulu tidak kita press karena memang keseimbangannya belum tercapai ini keseimbangannya belum tercapai besar yang di atas semestinya harus besar ini ya harus besar ini tapi belum tercapai ya maka kita biarkan terlebih dahulu kita lihat karakternya ini lumayan bongkel sekali dan ini saya tanam di halaman potnya kecil taknya kecil begini jadi akarnya kayak gini ini akar kita buang-buang sajalah seharusnya ini di di ground atau ditanam di pot yang lebih besar lagi ya paling ideal ini di ground tapi karena sesuatu hill hal maka ini belum sempat ground ini suatu saat akan saya ground supaya perkembangannya lebih mantap ini seandainya di ground pasti cabang cabangnya akan cepat besar teman-teman para sahabat pecinta bonsai terima kasih terima kasih telah menonton mengikuti pengepresan bunut bunut ada tiga sebetulnya ada empat tapi jauh yang satunya ada tiga semoga bermanfaat pengepresan ini bisa menjadikan referensi bagi teman-teman para sahabat bonsai yang terutama teman-teman yang masih pemula bagaimana cara pengepresannya seberapa keseimbangan dari cabang dan batang utamanya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh